Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan Panitia dan pengawas pemilihan kepala desa atau pilkades serentak berperan penting dalam suksesi pilkades mengingat mereka menjadi gerbang pertama bagi setiap orang yang akan mencalonkan menjadi kepala desa Panitia dan pengawas pilkades pun harus cermat terhadap setiap orang yang akan mencalonkan cermat dalam melihat sisi pendidikan hingga hal lainnya yang sesuai aturan PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan mengatakan pilkades serentak di Kabupaten Sukabumi akan dilaksanakan di 71 desa yang tersebar di 38 kecamatan maka dari itu kegiatan hal ini menjadi sangat penting agar semuanya satu persepsi dalam menyelenggarakan pilkades pelaksanaan pembekalan teknis pilkades serentak siklus 2 gelombang 2 tahun 2023 ini dilakukan secara bergiliran untuk sejumlah desa demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kami TV melaporkan